hai 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 lagi dengan saya lagi di daerah objek wisata di daerah Aceh Nah kemarin kita dari yang liputan kemarin saya dari Tekengon nah Aceh Tengah sekarang-sekarang saya diada di Aceh Banda Aceh nah saya mau sekarang mau nyepang kesabang jadi untuk hari ini setiap kemarinnya kapal itu berangkat dari pelaguan ukilele itu berangkat dari jam 8 pagi sama jam 4 sore nah kenapa banyak sekali penyeberangan karena kondisi sedih penumpang apa penyeberangan jadi kapalnya itu bisa terlihat ya Nah itu satu dan itu satu nah di belakang sebelah gitu dan ini adalah ini kapal cepat ya Nah ini kapal-kapalnya mau kesabang semua ini bahwa tim sarpeda ini belakang yang susah itu nah nah jadi nanti kapalnya berangkat dari sana nah masuk ke sana nah jadi pengunjung yang mau berangkat tadi yang berangkat yang 8 udah berangkat duluan nah sekarang yang itu yang berangkatnya tempat semua pada berlindung nah sampai menunggul keberangkatan atau penyeberangan nah jadi kalau untuk tiketnya nanti belinya jam 2 nggak ngantrinya nah jam 2 sudah bisa ngantri nah nantikan saya tunjukkan tempatnya ya di mana beli tiketnya nah disini sayang kebersihannya kurang Anda lihatnya kotor banget sini jadi kalau diperhatikan kalau diperhatikan ini bagus ya tempatnya jadi kita tarik perangkat dari Takengon nah itu berangkat dari jam 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 10 perjalanan atau nanya 8 jam jadi kita bisa tak 12 jam perjalanan nah jadi kita kena waktu belum tahu waktu keberangkatan jadi kita menunggu sampai sekarang jadi sekarang masa puasa ya masa puasa jadi banyak jualan tutup semua jadi mau di Aceh Tengah kota Aceh semua kalau siang-siang itu tidak ada warung-warung yang buka tidak ada yang buka makanannya jual makanan tidak ada yang buka terkecuali ada di daerah metodis 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 berapa tadi saya lihat ya itu ada jual mie pangsit mie goreng ada buka nah pas depan sekolahnya itu tempatnya nah jadi kalau misalnya anda yang yang tidak puasa ataupun di selain non muslim anda bisa ketepat itu untuk menikmati hidangan makan siang atau sarapan pagi nah tempatnya enak nah ini selamat menikmati 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 jadi tiketnya ini hanya mobil udah mobil aja nah kalau tiket orangnya itu dikira berapa orang dua orang tiga orang empat orangnya jadi harga tiketnya itu 28.800 satu orang nah gitu tadi udah lihat ya tadi kondisi pelabuhan saat ini di masa pandemi di masa juga puasa nanti pada saat nanti naik ke kapal nanti akan saya liput ya Nah kita jadi ini mobil antrian yang ketiga nih antrian ketiga untuk pemberangkat untuk pemberangkatan yang dari pelabuhan sini Ulele itu itu berangkatnya hanya dua kali setiap hari jam 8 pagi sama jam 4 sore kalau dari Sabang itu pemberangkatannya ada tiga kali jam 8 pagi jam 10 jam 12 sama jam 4 4 kali berarti nah 4 kali penyeberangan jadi kalau kapal cepat nah jalannya dari sana nah nanti saya akan tunjukkan tempatnya ya pak 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 Terima kasih telah menonton 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 PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 1